Intro Bersama saya, Cerdas Lesmana Di video pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan video sebelumnya Yaitu kita sudah berhasil membuat portfolio sederhana Yang sesuai dengan desain yang kita buat Di video sebelumnya saya juga sempat menjelaskan tentang responsif Pada ukuran layar HP Nah, jadi pada video kali ini kita akan memperbaiki CSS-nya Untuk responsif pada layar HP Jadi, ini kan layar desktop Kalau kita kecilin Nah, dia bakalan ikut kecil kayak gini Tapi ini belum rapi Oke, kita bakalan rapiin Nah, jadi kita kebalik lagi ke codingan kita Kita klik kanan Lalu open with lift server Nah, ini fungsinya Jadi, pas di Ctrl S Dia langsung Berubah Nah, kita pakai Chrome Supaya bisa diinspect Kita inspect Oke Oke Tunggu sebentar Sampai inspectnya keluar Sambil nunggu inspectnya Kita langsung balik lagi aja deh ke codingannya Buka style CSS Nah, ini udah inspect ya Tuh Masih belum rapi Kita rapiin nanti Nah, kita balik dulu ke bootstrap Kita harus pakai framework bootstrap lagi Bootstrap Tunggu sebentar Kita masih pakai yang versi 4.1 Oke Kita klik disini Responsive Responsive brick point Oke Nah, kita ambil yang medium ini 922 pixel Itu fungsinya untuk Layar desktop Jadi Apabila dia ada di ukuran desktop Dia bakalan tetap Seperti ini Nah Kalau dikecilin Dia bakalan berubah Kita copy aja di bawah Narohnya jangan sampai salah Narohnya harus di bawah versi Mobile Jadi Kalau kita naruh di atas Dia bakalan ngebaca yang atas dulu Kita Control Command C Kalau di macbook Enter Command V Save Nah Disini belum ada perubahan Karena Memang Belum di apa-apa Nah Kita coba dulu di bagian Gambar yang paling pertama dulu deh Kita ambil yang Yang di Jumbotron Image Coba kita ganti 100 Dia keganti atau tidak Nah Jadi lebih kecil Nah Yang disini Nggak bakalan berpengaruh Karena Nah Tetap dia begini Karena udah dimasukin Media Minimal 992 pixel Itu bakalan ukuran yang 200 pixel Untuk itu Nah Kita ganti dulu Jumbotron H1 nya Ini Text size nya Eh font size Maaf Font size Font size Kira-kira kita pake 20 pixel Coba dulu Kayaknya masih Kebedean Coba 15 pixel 15 pixel Oke Udah pas Nah Yang disininya Bakalan keganggu Karena Yang di Desktop nya Kita belum Ukurannya Belum kita atur Oke disini Kita masukin FS font size Dua kali Dari 15 Berarti 30 pixel Oke coba Refresh Nah Cukup Eh kayaknya Masih kurang Coba kita Tambahin 35 pixel 40 kita coba Rasanya masih kurang sih Nah Disini Bakalan Tetap Segitu Oke Tapi kayaknya Masih kekecilan Yang di Handphone Coba kita Gedein sedikit 17 Masih kecil 18 19 Pas 19 Sudah pas Oh Atau 20 20 Oh enggak 19 Sudah pas Oke Bagian ini Gak ada masalah Nah Di bagian Tentang saya Kita Samain aja Font Size nya 19 Ctrl Comment C Description H1 Kita Masukkan Font Size Yang di Desktop nya Jangan lupa Ditambahkan Juga di Deskripsi H1 Eh 40 Ya 40 pixel Kita tag Nah Tinggal Yang Paragraf Yang paragraf nya Harusnya lebih kecil Daripada H1 Berarti kita Masukkan Di Jumbotron Kita tambahin CSS baru Jumbotron Eh sorry Bukan di Jumbotron Di Deskripsi Berarti Deskripsi P FS Biasanya Untuk Ngepas Ini 10 Pixel Oke Cukup Tapi Kayaknya Masih Kegedean Kita Coba 9 Pixel Sepertinya Cukup 9 Pixel Jangan Lupa Deskripsi Yang Di Desktop Kita Dua Kali Lipat Daripada Yang Deskripsi Di HP Deskripsi Deskripsi Oke Comment V Berarti 9 Tambah 9 18 Kita Cek Yang Di Desktop Hmm Kayaknya Jangan 18 20 Aja 20 Nah Pas Tinggal Yang Gallery Gallery Oke Gallery H1 Kita Belum Masukin Disini Kita Samain Fun Size 19 Comment C Gallery Yang Di Desktop Jadi Kita Ngerjanya Double Kalau Nggak Double Ya Nggak Bakalan Bisa Responsif Semuanya Cek Disini Nggak Ada Perubahan Kita Cek Yang Disini Oke Udah Pas Nah Gambar Yang Disini Masih Kecil Banget Berarti Kita Gallery Image Kita Bikin Seperti Awal 300 Pixel Kita Refresh Nah Sudah Pas Untuk Yang Disini Nggak Berpengaruh Cuman Disini Terlalu Cekung Gimana Kalau Kita Kurangin Jadi Gallery Image Jadi Berda Radio 10 Nah Ini Nggak Terlalu Cekung Oke Cuman Sepertinya Terlalu Jauh Jaraknya Oke Kita Kurangin Setengah Setengah Semua Margin Bottom Gallery Deskripsi Margin Bottom Oh Nggak Nggak Ini Margin Top 50 Pixel Kita Cek Nah Udah Lebih Deket Tentang Saya Berarti Di Deskripsi H1 Margin Top 50 Nah Jadi Lebih Deket Tinggal Yang Terakhir Kontak Saya Kontak Saya Itu Bakalan Kita Isi Sama Kontak H1 Text Nya 19 Eh 40 FS 40 Pixel Oke Ops Yang disini Itu yang HP 119 Yang disini Kontak H1 FS FS 40 Pixel Kita Refresh Nah Udah jadi Lebih Kecil Tinggal Deskripsi Yang disini FS 20 Pixel Oke Yang di Atas Di HP FS 9 FS 9 Pixel Oke Hmm Udah cukup Oh Masih Jadi turun Berarti Kita kurangin lagi Biar Sejajar Nah 8 Coba 8,5 Pixel Bisa gak ya 8,5 Oh gak bisa Oke Oh iya Fotonya juga belum kita ganti Jadi kita ganti dulu fotonya menjadi Gallery 2 Gallery 3 4 5 6 Oke Di Refresh Nah Udah keganti Oh iya Ininya Tadi Salah Deskripsi Contact Hmm Udah Bener Eh Disini Ya Salah Tadi 8 Pixel Pixel Oke Nah Udah bener Kita cek yang di desktop Maka berubah Oke Udah berubah Berhubung portfolio nya udah selesai Di versi mobile maupun desktop Coba kita cek sekali lagi Gak ada masalah Disini Cuman bakalan kita benerin dulu deh Tentang sayanya Kayaknya Kalo pake lorem Kata sembarangan tuh kurang bagus Kita ubah Dulu jadi Kata-kata yang lebih masuk akal Oke Di baris pertama Kita masukkan Halo Nama saya Jerman Jerman Saya Maha Siswa Program Studi Teknik Informatika Di Universi Teraksi Teraksi Malam Mulang Saat ini Saya Masih Di Semester Setu Coba kita cek Disini Oke Cuman kayaknya Kurang bagus Kalo Tulisannya Kecil Semua gitu Kita tinggal Tambahin aja Di deskripsi P Yaitu Text Transform Capitalist Oke Text Transform Itu Fungsinya Untuk Transformasi Textnya Dari Yang Awal Menjadi Apa yang kita inginkan Misalnya Mau di Caps Lock Semua Itu bisa Namanya Apple Cash Kita coba Ini kalo kayak gini Jadi caps lock Semua Kalo Kapitalist Itu Huruf depannya Gede Semua Nah Kayak gini Awal Hurufnya Gede Semua Lebih Bagus aja Gitu Oke Untuk Paragraf Yang Kedua Kita Masukin Saya Tinggal Di Bogor Jawa Barat Lebih Di GCN Saat ini Saya Sedang Men Mendal Nami Apa itu Coding Dan Apa itu Berbagai Bahasa Com Puter Kita coba Lihat Nah Udah Lebih Masuk Akal Kata Katanya Coba Yang Disini Oke Lebih Masuk Akal Juga Oke Gak Ada Masalah Nah Karena Ini kan Udah Beres Cuman Masih Di Local Host Kalian Masing Masing Jadi Belum Bisa Dilihat Sama Orang Di Internet Jadi Ada Cara Gampang Ya Cara Gratis Untuk Upload Portfolio Kita Ke Internet Itu Menggunakan GitHub URL GitHub.com Caranya Gampang Banget Pokoknya Kebetulan Saya kan Udah Bikin Akun Udah Punya Akun Udah Punya Satu Repository Nanti Bakalan Disertakan Linknya Jadi Kalau Yang Belum Punya Akun Bisa Daftar Dulu Diikutin Aja Caranya Kalau Udah Daftar Bakalan Tampilannya Kayak Gini Kita Bikin New Repositories Repositories Itu Sama Aja Kayak File Kalau Di Komputer Karena Ini GitHub Dia Punya Namanya Sendiri Jadi Namanya Repository Kita Masukin Aja Repository Yang Masuk Akal Yang Sesuai Dengan Apa yang Kita Punya File Kita Tulis Aja Tes Oh Salah Tes Portfolio Masih Available Kita Enter Aja Nah Berarti Artinya Kita Disuruh Buka Terminal Dan Memasukkan Berbagai Comment Untuk Melakukan Upload Portfolio Jadi Ini Sudah Kebuka Terminalnya Ini Tampilan Awalnya Masih Di Folder Home Atau Masih Di Komputer Belum Di Folder Apa-apa Jadi Kita CD Dulu Alias Change Directory Nah Sudah Berpindah Ke Desktop Selanjutnya Kita LS LS Itu Fungsinya Untuk Meng List Semua File Yang Ada Di Desktop Ya Saya List Karena Saya Lupa Taruh Nya Itu Portfolio Namanya Apa Jadi Saya Masukkan Ls Karena Udah Tahu Test Portfolio Namanya Kita Tulis Aja Test Portfolio Enter Nah Ini Udah Berpindah Ke Test Portfolio Dengan Nadanya Comment CD Alias Change Directory Lagi Di Cengke Test Portfolio Dari Desktop Nah Kalau Udah Berpindah Kita Akan Kenalan Dulu Sama Git Kita Kenalan Dengan Git Config Config Configurasi Config Config Configurasinya Global Oke Spasi Lagi User Tit Name Kutip 2 Username Masing Masing Ya Oke Enter Kita Masukin Lagi Git Masih Config To Minus 2 Kali Global User Tit Email Ini Email Masing Masing Yang Tadi Daftar Lama 2 1 At Gmail Dot Com Tutup Oke Sudah Berhasil Selanjutnya Kita Tambahin Dulu Git Ini Untuk Menginisiasi Ini Ini Enter Oke Hmm Karena Udah Kita Masukin Lagi Git Add Enter Oke Udah Siap Kita Masukkan Pesan Yang Ada Disini Masuknya Di Git Comment Comment C Balik lagi Terminal Comment V Enter Nah Nah Ini Dia Sudah Kekreate Jadi Masih Dalam Proses Tapi Kita Masukin Lagi Langkah Selanjutnya Git Brand M Main Disuruh Pindahin Ke Main Oke Oke Udah Kita Terusin Git Remote Comment C Tab V Oke Oke Tinggal Langkah Terakhir Kita Push Atau Kita Upload Enter Kita Tunggu Sampai Selesai Compress Compress Reading Dibaca Dulu Objectnya Nah Berarti Ini Artinya Udah Selesai Itu ya Bisa Dibaca Udah Done Oke Tinggal Kita Refresh Nah Kalau Udah Kayak Gini Berarti Artinya Dia Udah Bisa Kita Lihat Tapi Tergantung Juga Kadang Kadang Ada Yang Gak Langsung Kita Bisa Ambil D Things Kita Terus Sampai Ke Bawah Nah Disini Kita Pages Belum Keluar Check It Out Oke Nah Sourcenya Kita Pintahin Aja Kemain Kita Save Berarti Udah Berhasil Kalau Yang Belum Bisa Checklist Ijo Jangan Lupa Mininya Diganti Dulu Jadi main Sesuai Yang Kita Pilih Kita Klik Nah Kalau Masih Problem Kayak Gini Kita Tinggal Tambahin Di Ujung Nya Index HTML Nah Muncul Kayak Gini Ini Gak Masalah Sebenernya Cuman Tinggal Nunggu Aja Kalau Misalnya Dia Itu Nanti Gak Muncul Muncul Lama 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 Juga Akan Muncul Nah Tapi Kalau Kita Misalnya Mau Ngedit Ngedit Nih Akan Misalnya Ada Perubahan Misalnya Di ukuran Ini Atau Di ukuran Ini Mau Dikecilin Kita Enggak Enggak Langsung Disini Kita Ganti Terus Kita Save Enggak Ada Caranya Jadi Caranya Kita Ganti Dulu Kita Ganti Tulisan Aja Biar Kelihatan Misalnya Jadi Tentang Kami Nah Kalau Di Save Ini Kita Save Kita Balik Kesini Nah Dia Gak Bukan Ganti Nah Gak Bukan Ganti Tapi Caranya Kayak Gini Terminal New Terminal Nah Kalau Udah Kebuka Terminal Disini Kita Tinggal Ketik Aja Git Ops Sorry Git Add Tit Git Commit Git Commit M Terus Kita Masukin Deskripsinya Misalnya Ubah Nama Aja Oke Enter Kita Masukin Git Push Enter Nah Udah Selesai Kita Tinggal Cek Disini Apakah Dia Udah Selesai Atau Belum Kita Ambil Disini Kita Ambil Diset Nah Tuh kan Disininya Udah Ganti Kata Kita Ambil Disetting Kita Ambil Lagi Nama Web Kita Tadi Check Check it Oke Nah Tentang kami Jadinya Kalau mau ganti lagi Bisa Kita ganti Misalkan Ini Kita tes lagi Kalau Ininya Kita Ganti Jadi Siapa Aja Boleh Tanda suruh Kita Control S Dia Gak Bakalan Keganti Caranya Sama Kita Masuk Ke Terminal New Terminal Kita Masuk Dulu Ke Git Add Oke Git Commit Kita Commit Lagi Terus M Ganti Apa Aja Oke Enter Kita Masukin Lagi Git Git Push Enter Nah Udah Done Kita Balik Lagi Kesini Kita Refresh Oh Belum Tunggu Beberapa Menit Berarti Atau Jaringannya Agak Lemut Ini Kayaknya Kita Cek Dulu Disini Udah Keganti Atau Belum Hmm Udah Disini Udah Keganti Kita Kembali Lagi Ke Setting Kita Ambil Lagi Disini Chat Lagi Oh Nunggu Dulu Berarti Nah Udah Keganti Ya Mungkin Segitu Aja Video Penjelasan Untuk Kali Ini Jika Ada Salah Salah Atau Kurang Jelas Mohon Dimaafin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wes P Wabarakatuh An Had Keganti Terima kasih.